Intro Terima kasih Mirsa dan masih bersama kami di Seputar Bali Merayakan Puncak Hood ke-7 Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa menggelar Seminar Nasional Strategi Pengembangan Ekowisata untuk Bali Seminar Nasional menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Parwisata RI, Giri Adnyani sebagai keynote speaker Dalam seminar tersebut dihadirkan juga sejumlah narasumber diantaranya Prof. Igde Pitana yang saat ini sebagai staf Ali Kemenpar RI, Azwar Abu Bakar Nyoman Submarida, dosen parwisata UNUD dan lima narasumber internal dari masing-masing kaprodi di PPS UNWAR Pada kesempatan tersebut dilakukan penantanganan MOU antara UNWAR dengan Kementerian Parwisata RI Sebelumnya serangkain Hood ke-7 PPS UNWAR telah dilakukan berbagai kegiatan seperti jalan santai dengan berbagai pelombaannya dan berkunjung kemati sosial Direktur PPS UNWAR, Prof. Igde Suranaya Pandit mengaku bersyukur atas capaian yang baik PPS UNWAR dalam melaksanakan Tridharma Penguruan Tinggi selama tujuh tahun terakhir Bahkan capaian tersebut telah diapresiasi oleh masyarakat sehingga terujudnya proses pembelajaran berbasis ekowisata Oleh karena itu, seminar nasional kali ini mengangkat tema Strategi Pengembangan Ekowisata untuk Bali tujuannya untuk mewujudkan program dan visi PPS UNWAR yang berbasis ekowisata Melayakan juga ada momen acara ke sosial, ke panti dan saat ini adalah rangkaian acara akademik berupa seminar nasional yang saat ini kami mendatangkan dari Kementerian Pariwisata yang diwakili oleh stak ahli beliau berikut juga ada beberapa narasumber di tingkat nasional ada Pak HOP, Gede Pitana dan narasumber lainnya berikut juga kami akan menghadirkan seluruh kap rodi dalam rangka mewujudkan program PASKA yang bervisi ekowisata Rektor UNWAR Prof. Dewa Putu Wijana mengatakan diangkatnya tema Strategi Pengembangan Ekowisata untuk Bali sejatinya untuk mendukung visi UNWAR yang bermutu, berwawasan, ekowisata dan mampu bersaing global pada tahun 2034 sebab sistem keperwisataan yang disebut pariwisata konvensional dengan mass tourism memiliki banyak kekurangan salah satunya menyebabkan degradasi bahkan destruktif terhadap lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi, dan fisik biologis dalam rangkaian mendukung visi UNWAR bermutu, berwawasan, ekowisata dan mampu bersaing global pada tahun 2034 ekowisata adalah visi kita sekarang karena apa kita bicara soal ekowisata? karena sistem keperwisataan terdahulu itu yang kita sebut sebagai pariwisata konvensional yang diciri, ditandai, diindikasikan dengan adanya mass tourism itu ternyata memiliki banyak kekurangan oleh karena itu UNWAR mempunyai orientasi baru menuju ke arah pariwisata alternatif yaitu ekowisata dengan prinsip konservasi alam yang mencakup aspek kehidupan pemberdayaan partisipasi masyarakat dan pusat pendidikan bagi orang-orang lokal maupun para wisatawan ya ikut semua balik